Pemasangannya nanti untuk tegangan jadi satu sama power amplifier ya Agar tidak ada dengung dan noise Bepro untuk cara groundingnya seperti ini Makai 5K6 3K Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Electronic Channel Oke bro kali ini saya mau memasang Tune Control ya Tune Control agar tidak dengung dan noise pro ya Untuk pemasangannya mudah dan simple Simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe-nya Dan jangan di skip-skip mas pro ya Biar paham biar tidak gagal paham Oke bro saya saat ini memakai Tune Control Dari Elite ya Dari Elite untuk komponen ya lumayan bro ya Untuk potensio juga lumayan bagus ini Oke untuk pemasangannya biar tidak dengung dan noise Untuk kabel usahakan yang bagus bro ya Usahakan yang bagus soalnya ini untuk Tune Control itu sesuatu yang sensitif bro ya Apalagi menggunakan potensio yang memakai kabel yang agak panjangan itu ya Oke bro untuk pemasangannya nanti untuk tegangan jadi satu sama power amplifier ya Tanpa menggunakan trafo tambahan Oke saya pasang dulu bro Untuk pertama kali kita memasang grounding pada potensio ya Agar tidak ada dengung dan noise Terutama untuk pertama kali ini bro ya Oke bro untuk cara groundingnya seperti ini Langsung menuju ground Dan untuk tegangan power amplifier saya menggunakan tegangan 46 volt Dan untuk Tune Control ini 12 volt Jadi saya menggunakan resistor untuk menahan tegangan Tune Control Yaitu saya menggunakan Ini bro 6K8 Dua biji Ini untuk tegangan min dan plus Bisa juga memakai 5K6 3K3 Oke langsung kita pasang main dan plus bro ya Oke bro sudah bro Pemasangannya seperti ini Main dan plus Pada power amplifier bro ya Untuk tegangan main kita ambil di power amplifier Tegangan plus di amplifier juga Dan ini untuk ground Untuk dari HP ini ya Dari HP langsung masuk ke input Oke bro sudah siap dicoba Seperti apa suaranya Untuk tegangan main dan plus Untuk out Untuk input dikasih R bro ya R nya 15K sampai 30K Tinggal menyesuaikan saja bro ya Biar suaranya tidak terlalu over ya Nanti bisa disesuaikan Saya memakai 30K Bisa juga 15K Sampai 47K Oke bro Sekarang kita coba Ini untuk volume Triple Middle Bass Tune control ini juga bisa Untuk subwoofer saja bro ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini untuk subwoofer saja bro ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada dengung bro ya Untuk lebih stabilnya Untuk R ini bisa diganti dengan Stabilizer 7912 dan 7812 Untuk menyetabilkan tegangan yang masuk ke tune control pro ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton